selamat pagi bagi kita semua senang sekali bisa berjumpa dengan bapak ibu selalu saudara sekalian dalam rehat Renungan Harian Toraya edisi hari Selasa 23 Juli 2024 kita akan memulai kegiatan karunia Tuhan kepada kita masing-masing di hari ini tapi mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih engkau senantiasa menjaga melindungi hidup kami Tuhan sudah menjaga melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam dan Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari ini kami akan memulai segala kegiatan kami ya Tuhan tapi kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firmanmu berkati kami semua yang belajar firmanmu berkati hambamu yang terbatas ini ampuni semua serdosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin pembacaan kita hari ini dari kisah para rasul 20 ayat 17 sampai ayat yang ke 38 perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus sesudah mereka datang berkatan ia kepada mereka kamu tahu bahwa aku hidup diantara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku sungguhpun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku disitu selain daripada yang dinyatakan roh kudus dari kota ke kota kepada aku bahwa penjara dan sangsara menunggu aku tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada aku untuk memberi kesaksian tentang injil kasih ke dunia Allah dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih tidak bersalah terhadap siapun yang akan binasa sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan karena kamu lah yang ditapkan roh kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri aku tahu bahwa sesudah aku pergi serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku tiga tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih kerunianya yang berkuasa membangun kamu dan menanggurahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya pera atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan keseperjalananku dalam segala sesuatu telah aku berikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi diri pada mereka sudah mengucapkan kata-kata itu Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama mereka semua maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia mereka sangat berduka cita terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi lalu mereka mengantar dia ke kapal amin bapak ibu serau-saudara yujul perenungan kita hari ini jagalah dirimu dan seluruh kawanan jagalah dirimu dan seluruh kawanan dalam rangka pelayanan gerejawi gereja turaja mengenal tiga jembatan khusus yaitu pendeta penatua dan diakin jembatan ini dibentuk untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus apa itu tubuh Kristus? gereja turaja memahami gereja sebagai tubuh Kristus dengan Yesus sebagai kepala sebagai tubuh Kristus gereja dikeruniakan keperbagian karunia yang seharusnya dipakai untuk saling memperlengkapi dan menolong satu dengan yang lain sesaat sebelum meninggalkan Efesus Paulus meninggalkan hal ini kepada para penatua ia berpesan agar para penatua tetap teguh dan tekun dalam pelayanan bagi umat Allah mereka diminta untuk terus melayani dalam kerendahan hati tanpa pamri dan dengan tulus menjaga diri dan kawanan domba Allah untuk tetap berada di jalannya Paulus memesankan hal ini karena orang percaya saat itu rentan terpecah bahkan mudah untuk diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat sebab itu orang percaya harus teguh dalam imannya kepada Yesus Kristus karena jika tidak maka akan sangat mudah untuk dihancurkan oleh serigala-serigala ganas namun itu semua harus berada dalam kesadaran bahwa hanya dengan kuasa roh kudus kita dapat teguh dalam iman kepadanya menjaga diri dan seluruh kawanan domba Allah adalah tugas kita semua sebagai anggota tubuh Kristus persuku Tuhan ini adalah anugerahnya olehnya itu semua anggota tubuh Kristus harus hidup dalam kasih yang tulus untuk melayani Tuhan dan sesama manusia Amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan firmanmu hari ini mengingatkan kami agar kami senantiasa teguh dalam firmanmu menjaga diri kami dan menjaga kawanan domba Allah semoga firmanmu ini terus tersimpan dalam hati pikiran kami dan kami praktekkan dalam hidup kami hari lepas hari mampuni hambamu Tuhan jika ada motivasi hambamu hari ini yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan kami membawa pergumulan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan kami yang bekerja kami yang belajar baik dalam rumah baik di luar rumah Tuhan berkati kami semua agar kami boleh bertanggung jawab untuk semua itu berdoa untuk orang tua kami lanjut usia dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan engkau teguhkan iman mempercayai mereka yang sakit engkau boleh sembuhkan yang berduka engkau boleh hiburkan Tuhan kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan ibu pendidik sekeluarga majelis gereja guru-guru sekolah minggu engkau berkati mereka dalam pelayanan pekerjaan dan keluarga mereka masing-masing pemerintah kami engkau berkati agar boleh merintah kami dengan penuh kebijaksanaan ampuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan om berkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati